Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para DJS Lover dimanapun anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar sinetron dari jendela SMP Baiklah di sore hari ini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar nih para sahabat ya Yaitu untuk next episode bakalan si damer mempunyai sebuah mobil Wah 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 kira-kira seperti apa nih para sahabat Namun sebelum kita kupas dan kita bahas yang baru menemukan channel ini Untuk selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar ini Yaitu kemarin nih para sahabat ya Nampaknya disitu bersama Jeevan ada Sally Sandy kemudian si Acha Wah seneng banget ya kalau melihat mereka berkumpul seperti itu Wah 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 ternyata si Sandrina menanyakan kepada si Acha yang kalah ya para sahabat ya Katanya seberapa suka lo sama gue Untuk para DJs lover jangan marah nih Mereka hanya bercanda nih ya para sahabat ya Pokoknya kita selalu doakan saja mereka itu selalu bahagia Ini hanya permainan kok tenang aja Mereka kan masih kecil masih remaja Kita harus melihat mereka kesenangan mereka bersama-sama berkumpul bersama ya Pokoknya kita doakan langgeng selalu untuk pertemanan mereka nih Disini ada caption-nya nih dari jenil SMP kuya Jadi mereka lagi main home bimpah guys Terus Acha kalah dan dikasih pertanyaan dan dijawab Dengan jujur WKWK kuat terus saya Sandin nanya tuh Badaw ini cuma game ya guys Baperan sekip tuh para sahabat ya Jangan terlalu baperan nih Mereka kan masih remaja mereka tuh berteman dengan baik Disini banyak sekali komentaran dari para fan Yang ditanggapan dari para fan-fan Saki lover ya sun lover dan DJs lover nih Ini baru menjaga dirinya dan juga fan-nya Kelihatan ya rasa sekarang tambah debasa Dan gak suka kehebohan tuh para sahabat Disini tampaknya si rasa terlihat biasa aja ya Ini para sahabat ya Pokoknya untuk para fan tenang aja kok Mereka itu semuanya berteman baik Dengan Sandrina, Raja, kemudian Farel, kemudian Akila ya Mereka selalu bersahabat setiap hari Berkumpul bersama ya Udah seperti saudara sendiri kok Selamat malam Raja Sandi lagi pada main Apa sih kok seru aman nih Kita harusnya bahagia melihat mereka Senang begini para sahabat ya Walaupun sudah larut malam syuting Kemudian mereka menghilangkan ngantuk Menghilangkan kecapaian itu dengan bermain game ya Sandi bikin malu Raja Kalau kayak gitu pasti banyak yang mempejat Sandi tuh ya Kalau emang suka ya gak usah diubarlah Kasian rasa kelihatan malu Jangan berpikiran aneh-anah ya Untuk para sahabat DJS Lover Pokoknya kita senang Lihatnya senang aja Melihat pertemanan mereka Persahabatan mereka Semoga langgeng sampai tua nanti Amin Ya Rupal Alamin Kemudian next disini Ada kabar selanjutnya Yaitu dari rating DJS Alhamdulillah dari jendela SMP Ternyata masih bertahan di posisi 10 besar nih Ada di posisi 8 Wah-wah-wah Bang Mimin ucapkan Terima kasih para Viver dan DJS Lover ya Dimanapun Anda berada Setop 10 program TV Selasa 6 Juli 2021 ya Untuk top 5 station TV-nya RJTS, JTV, Indonesia, RMX TV, dan AM TV Dari jendela SMP disini Berhasil menggeser Sinetron-sinetron terbaru nih Para sahabat ya Walaupun masih kalah Dengan sinetron-sinetron yang lain Seperti ikatan cinta Amanawali Putri Untuk pangeran Buku Harian Dan lain-lain Walaupun dari jendela SMP Terbilang sinetron Paling tua nih Paling kawakan Dan paling senior Wah-wah-wah Pokoknya tetap Semangat DJS Alhamdulillah nih Untuk berkat doa Dan usaha Kalian semuanya Dari jendela SMP Masih bertahan Hingga episode 400-an ya Sekarang ya Para sahabat ya Kemudian next disini Ada kabar selanjutnya Untuk hari ini nih Tampaknya si Sandrina Bersama Ari dan Aca Bersama keluarga Ada Tante Wanti tuh Lagi makan siang bersama Wah-wah Sehat selalu ya Anak-anak baik kita semua ya Udah pada makan siang Belum Jangan lupa Makan siang Waduh-waduh Aca Ada comeback Kangen juga ya Lihat Sandi Usilin Aca Seneng banget nih Lihat Sandrina Di bulan deket Sama siapa aja Semoga bahagia Tapi semua itu Tidak berlaku Untuk Rebong Jangan seperti itu nih Para sahabat ya Pokoknya kita doakan saja Kita berharap itu Si Sandrina pun sekarang Sudah mulai Baikkan nih Sama Rebong ya Pokoknya Yang terbaik Buat Rebong Dan Sandrina Apapun itu yang terjadi Karir mereka Kisah asmara mereka Jangan sampai kita Menghujat Salah satunya ya Sandrina atau Rebong Yang mereka berdua itu Adalah anak-anak baik Yang harus kita dukung ya Jadi lapar nih Lihat Neng Sandi Aku makan Seneng banget ya Lihat mereka nih Berasa penyakup Pokoknya Seneng banget Lihat mereka Berbahagia Walaupun dengan Pemain baru Atau pemain Pemain-pemain lama pun Mereka tetap semangat Dan tetap kompak Dan tetap menjaga Keharmonisan Kemudian next Ada kabar nih Ada bocoran Dari Akilah Ternyata disini Akilah keceplosan nih Para sahabat Tentang projek Single terbaru Akilah Nah kira-kira Siapa nih Yang jadi video klipnya Wah Para sakilover ya Pokoknya Tetap semangat Dan tidak sabar nih Untuk mendengarkan Atau menantikan Siapa nanti Yang bakal jadi Bintang Video klip Dari singlenya Akilah ya Tuh katanya Si Akilah Karena modelnya Sinyabanya Wah Untuk para sahabat Dejaslover Siapa nih Yang tahu Silahkan tuliskan Di kolom komentar ya He he Ini cimit kecepolosan Gak sih Badu ini Lagi ngebahas Tentang Sud video Clip cimit Ya Tuh Para sahabat Ya Katanya Si Akilah Astagfirullahalazim Kemungkinan Kecepolosan Nih Para sahabat Ya Disini Baik sekali Komentaran Dan para sakit lover Semuanya Senang sekali Tadi baru Dispoiler Juga Cimit Bilang Bukan rasa Gas Terus Kayak Ayu Langsung Bilang Boong Dosa Gak Si Wah 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 Nah Kira-kira Nanti Berharap Kita Ada keciputan Yang menanti Kita Semua Untuk Para sakit lover Pastikan Kita Kita Doakan Saja Rasha Nanti Jadi Video Clipnya Wah Bakal Heboh Bisa Trending Nomor Satu Pokoknya Kemudian Next Disini Ada Kabar Selanjutnya Untuk Next Bakalan Episode Tampaknya Si Damar Sedang Berfoto Bersama Sebuah Mobil Mewah Warna Merah Kira-kira Apakah Akan Dipakai Si Damar Di Di sekolah Nanti Kemungkinan Si Damar Ini Akan Bersaing Bersama Joko Memiliki Mobil Masing-masing Bakalan Seru Sekali Pokoknya Harus Nonton Dari Jatlah SMP Ada Yang Mau Naik Mobil Bareng Damar Gak Bentar Bentuknya Sama Kayak Talita Ini Modelnya Sama Kayak Talita Pokoknya Keren Nanti Kalau Ada Persaingan Antara Joko Dan Damar Memperbutkan Bulan Nanti Bakalan Ada Persaingan Ketak Ada Nggak Kira-kira Balapan Mobilnya Pokoknya Kita Nantikan Untuk Next Episode Bakalan Seru Lagi Mungkin Sampai Sini Dulu Yang Bisa Bang Sampaikan Untuk Kritik Dan Saran Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Bang Selamat Suri Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai